Banyaknya luka yang dialami pasca insiden ledakan bubuk mesiu yang tersimpan di dalam almari hingga mengakibatkan rumah rusak. Korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Sudodaw, Kota Madiun. Pasca kejadian yang menggemparkan Desang Landung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Korban ledakan bubuk mesiu yang tersimpan di dalam toples Amzatri Ardian, sah 21 tahun, saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Ruang Wijaya Kusuma. Rumah Sakit Dr. Sudono, Kota Madiun. Pasalnya luka yang dialami korban cukup serius. Terdapat beberapa luka serius pada bagian tangan, kepala, dan luka bakar pada kaki sekitar 7-10%. Terkait luka-luka serius pada kepala dan tangan, pihak medis sudah melakukan penanganan intensif. Sedangkan luka bakar pada bagian kaki saat ini masih dalam perawatan oleh dokter rumah sakit setempat. Kondisi korban pun saat ini terus membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Kondisinya sekarang ini harus ada beberapa luka ya. Mulai di tangan, kemudian di kepala, kemudian ada luka bakar di kaki-kaki, sekitar 7-10%. Untuk luka-luka sudah dipersihkan, sudah dijahit, untuk luka bakarnya sudah dalam perawatan kita saat ini. Tangan itu tidak bisa dipersihkan karena bukan kombus, bukan luka bakar. Jadi tangan itu adalah luka, memang luka. Kalau nanti ini ada apa namanya, ada, tidak saya bagikan tapi mungkin bisa di ini ya. Jadi ada luka, nah ini luka di tangan, sama luka di kepalanya. Di sini luka bakar kontak, kontak. Jadi bakarnya sudah berkontak dengan baik. Kita selainnya, Tensinadi semuanya statis. Diberitakan sebelumnya sebuah rumah rusak porak-poranda akibat ledakan dari sebuah bubuk mesiu seberat 1 kg yang tersimpan di dalam toples di sebuah almari. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan kepolisian Satreskrim Polres, Madion. Tufa Pradana, JTV, Madion.